Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa artis Raffi Ahmad akhirnya dibawa ke Panti Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Bogor, Jawa Barat kemarin. Ya, mantan kekasih Yunisara itu tiba di Bogor sekitar pukul 10 malam. Raffi menyusul enam rekannya yang telah direhab terlebih dahulu. Dengan mengenakan baju hitam dan topi putih, Raffi Ahmad seolah bungkam dan enggan menyiapkan wartawan yang sedang meliput kedatangannya di Panti Rehabilitasi. Sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas dengan wartawan ketika Raffi Ahmad hendak masuk ke lobi. Presenter yang juga bintang film itu akan direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Lido Bogor seiring proses pengidikan di Jakarta selesai. Hal ini sama seperti yang diungkapkan Humas BNN Lido Yunis Farida Oktoriste kepada wartawan Senin malam. Bersamaan dengan kedatangan Raffi Ahmad hadir juga Wanda Hamidah yang telah bebas dari ceratan hukum. Wanda hadir ke Lido Bogor untuk sekedar mengantar Raffi. Masuk ke Lido Bogor, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.